Halo sobat kuliner channel ade official konten kali ini akan membuat bergetel kentang ini kentangnya dan ini ada berambang gorengnya sudah jadi telur satu sosis dua ada berambang merah bawang putih dan lanjut kupas kentangnya hingga tidak ada kulit yang menempel kupas pelan-pelan agar tidak terkena tangan satu persatu kupas kentangnya lanjut lalu kok kentangnya sudah dikupas belah menjadi berbagai bagian itu yang sudah dibelah dan dicuci sampai bersih dan bawang merah bawang putih digoreng sampai matang agar menghasilkan aroma yang cukup harum dan nikmat dan ini ya sudah matang angkat dan tiriskan ke piring yang sudah disediakan ini ya sudah ditiriskan lanjut goreng kentangnya satu persatu pelan-pelan saja agar tidak terkena tangan minyak gorengnya tuh pelan-pelan saja goreng kentangnya oke lanjut dan ini kentangnya jangan lupa dibalik agar tidak gosong agar matangnya merata dan menghasilkan rasa yang nikmat yang sudah matang angkat satu persatu dan jangan lupa tiriskan ke piring yang sudah disediakan yang bersih ini tiriskan satu persatu dan lanjut ulek berbagai ada ada micin ada garam ada bawang merah bawang putih ini ulek sampai lembut agar tercampur merata terus kalau sudah tercampur kentangnya lanjut dimasukkan ke dalam bumbu yang sudah halus lalu ulek kembali hingga merata agar bumbunya meresap ke kentangnya ini ya sudah jadi dan jangan lupa beri kuning telur itu kuning telurnya dan taruh ke kentangnya yang sudah tercampur bumbunya lanjut taruhkan dan aduk kuning telur sama kentangnya yang tersampur bumbunya agar makin nikmat ini jangan lupa sosisnya diajurkan dan diulak dicampurkan sampai merata dan ini jangan lupa berambang gorengnya agar nikmat agar rasanya makin jos gandos kotos-kotos oke lanjut campur lagi hingga tercampur merata jangan lupa roikonya biar rasanya makin nyenik makin nikmat makin gurih oke lanjut aduk-aduk hingga merata pelan-pelan saja ini putih telurnya campurkan sama roiko lalu kocok hingga merata agar menghasilkan campuran yang maksimal terus eh kentangnya yang sudah tercampur berbagai bumbu bentuk bulat-bulat satu persatu agar saat dimakan mudah oke lanjut dibentuk menjadi bulat-bulat satu persatu pelan-pelan saja agar hasilnya maksimal yang sudah dibentuk bulat-bulat lalu dilumuri putih telur sama roiko lanjut digoreng satu persatu pelan-pelan saja agar hasilnya maksimal dan enak dimakan sama nasi hangat minumnya es teh biar nyenik oke nyantai saja menggorengnya dan ini jangan lupa dibalik kentangnya yang digoreng agar tidak gosong dan matangnya merata dan menghasilkan yang maksimal oke yang menonton jangan lupa subscribe like comment dan bagikan agar tutorialnya bermanfaat bagi semua orang ini yang sudah matang ditiriskan dan ini hasilnya terakhir guys guys Terima kasih.